Nah ini kelanjutan dari berita tadi lor. Maraknya kejadian kejahatan di sosial media seperti mahasiswi tadi. Polda Jambi menghibau kepada masyarakat Jambi untuk berhati-hati dalam bersosial media. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Maraknya modus kejahatan di media sosial online telah membuat banyak masyarakat Jambi menjadi korban. Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Melihat hal tersebut, kasus update 5 cybercrime di Treskrim Suspolda Jambi kompo Andi Purwanto menghibau masyarakat agar hati-hati dalam peraktifitas di media sosial. Kompol Andi mengatakan Polda Jambi menghibau kepada masyarakat, terutama remaja putri yang mempunyai hubungan pasangan dan teman, atau media sosial harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Ia juga menyampaikan agar masyarakat bisa menggunakan media sosial dengan sewajarnya dan secara bijak, karena sudah banyak penipuan seperti ini. Kompol Andi, kami menghibau dari Polda Jambi sosial yang seluruh masyarakat, terutama teman-teman remaja dan teman-teman yang mempunyai hubungan spesial, baik dengan teman atau media online. Adapun kasus penipuan dan pemerasan yang sering ditangani oleh Polda Jambi, berupa kasus penipuan dengan modus love scammer, yang mengajak korban untuk berkenalan sampai memperoleh kepercayaan dari korban, lalu memeras atau meminta sejumlah uang. Kemudian, modus penipuan melalui pesan WhatsApp dengan mengirimkan link atau tautan tertentu kepada calon korban. Apabila korban mengklik link tersebut, maka pelaku memiliki akses ke handphone korban dan data diri korban, serta kasus penipuan arisan online dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!